Hati Bapak-Bapak Ibu sebagai karyawan Asas pro memindahkan tempat atau Satuan Polisi Pamung Praja berkeliling di kawasan Jalan Jati Baru, Pasar Tanah Abang, Jakarta Selain mengimbau warga yang tengah berbelanja kebutuhan hari raya untuk pulang Petugas juga membongkar lapak pedagang dan menutup paksa toko Pada penertiban ini petugas tidak melakukan penyitaan barang dagangan kepada semua penjual Namun jika imbauan tidak beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta kembali dilanggar Penjual akan menerima sanksi Mulai dari penyegelan sementara, denda hingga pencabutan izin usaha Penyegelan sementara, kemarin dia masih dagang, masih bandar Terus dari Satpol PP, kalau disana sudah bisa lihat penyegelan sementara Kalau nanti tetap pedagang, ya ada tindakan yang lebih tegas lagi Ya mungkin Pak Manpol nanti akan memberikan jawaban Sejak sepekan jelang lebaran, para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang nekat membuka lapak Pembeli pun kembali berdatangan di saat PSBB masih diperlakukan Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Rizky Ihwal, INEWS melaporkan